The Spirit of Indonesia Segera kami hadirkan Smart Career Smart Career untuk pengembangan dan peningkatan kompetensi dalam karir Anda Selamat mengikuti Mungkin ada di antara Anda yang mendengarkan kami pada siang hari ini Kalau menyelesaikan suatu pekerjaan Mungkin juga tugas dari bos Anda Dari atasan Anda, bahkan dari dosen Anda Kalau tidak mepet-mepet itu kayaknya otak ini tidak berpikir ya Atau mungkin juga ada kebiasaan Nanti deh, nanti deh, nanti deh mendekati hari Anda baru menyelesaikan pekerjaan tersebut Bisa dikatakan Anda terbiasa menunda-nunda pekerjaan Nah pada kesempatan siang hari ini Kita akan membahas tentunya yang berguna sekali untuk Anda Bagaimana cara mengatasi kebiasaan menunda pekerjaan Karena ternyata menunda pekerjaan itu Juga ada dampak psikisnya Atau juga mungkin bisa menyebabkan stres dan lain-lain Tapi nanti lebih dalam lagi kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Mbak Vivit F. Argarini Selamat siang Mbak Vivit Ya, selamat siang Mas William Dan Smart FM listeners di manapun berada Salam sehat ya Salam sehat di waraga Terutama yang di Jakarta dan sekitarnya Yang sudah mendengarkan Jadi konon kabar Dan kita membaca juga dari media-media Menonton Nah ini beranjak naik nih Covid-nya masih belum tidur Masih bergerak terus Jadi semoga kita tetap prokes Di mana pun berada Ada yang 5M, ada yang 7M Pokoknya benar-benar nih ya Hari ini kita sama-sama staling mengingatkan Kalau enggak perlu-perlu banget Atau kalau misalnya emang harus keluar Kita jarak, cuci tangan sering-sering Pakai masker Ya udah deh habis foto sebentar Langsung pakai lagi Ada keret kaitannya juga nih Mas Sama topik yang kita akan bahas nih Bicara tentang bagaimana caranya sih Supaya kita terjaga juga nih Ya kesehatan mentalnya nih Tadi kita awalnya bicara omikron Yang beranjak naik nih Karena hubungannya juga dengan Profesionalisme kita Pekerjaan kita Ya baik itu kita sedang berkarya Di satu perusahaan Atau kita punya bisnis sendiri Ya atau kita punya kolaborasi Dengan teman yang lain Atau mahasiswa semester akhir nih Yang sedang mempersiapkan Sedang magangnya Atau tesisnya Jadi sebenarnya ini kisah klasik Kisah klasik gitu ya Kisah klasik hari-hari kita nih Apakah kita tergolong Individu yang senang Bukan senang sebenarnya Yang memiliki kebiasaan Menunda pekerjaan Coba kita tanya Pada diri kita sendiri Ada nggak yang mengalami hal ini Ya kan Lalu kita coba lagi tanya Alasannya menunda pekerjaan Itu apa sih Kenapa sih Begitu mas Terus Sebenarnya yang ditunda tuh apa Apa yang ditunda Nih ini pembukaan dulu nih Mas William dan smartphone listeners Kita coba Ingat-ingat nih Ya sebenarnya yang ditunda tuh apa sih Terus berapa lama sih penundaannya Ya lalu apa sih kompensasi Dari penundaan ini Nah kalau sudah itu Bagaimana menanggulanginya Nah ke depannya Adakah pembelajaran dari Penundaan yang kita lakukan Gitu mas Jadi kita kenali diri Apakah kita termasuk Yang terbiasa menunda pekerjaan Kalau jawabannya iya Apa sih alasannya Andai jawabannya tidak Ada nggak sih juga alasannya Nah coba Ini kita sama-sama saling Apa ya Introspeksi diri lah Gitu ya Apakah kita termasuk Individu yang Senang Atau sering Atau sukanya menunda pekerjaan Apabila iya Itu alasannya apa Dan apabila tidak Apa juga alasannya Kita tanya smart listeners ya Kalau gitu Mbak Vivit ya Mungkin itu pertanyaan ke smart listeners Apa alasan Anda Menunda pekerjaan Atau tidak menunda pekerjaan Silahkan Sharing bersama kami Di 0812 11 12 959 Saya ulangi Di 0812 11 12 959 Atau kami juga sedang live Di Youtube Facebook Serta di Jux ya Mbak Vivit tadi Yang menarik adalah Tanyakan diri kita Kita tahu diri kita Seperti apa ya Kita terbiasa menunda pekerjaan Atau enggak Karena Mungkin kita juga harus tahu Bahwa ada dampak Yang mungkin berakibat Terutama yang paling kelihatan adalah Pekerjaannya mungkin Tidak sempurna Atau juga Kurang maksimal deh mungkin ya Kira-kira gimana nih Mbak Dampak dari Suka menunda pekerjaan Iya Jadi bukan hanya Sebenarnya Stress level kita Lebih tinggi ya Oke Kita level Ada Ada level 1 Kita kayak makanan nih ya Katanya kalau Cabai 2 level Level 2 Mau level berapa nih Level 5 Uh pedes banget Gitu kan Jadi stress itu Juga ada levelnya Nah Tentu ya Karena Sistem syaraf kita Seluruh ya Seluruh tubuh kita ini Sebenarnya kan di hidup Dan semua Unsur dalam tubuh kita itu Perlu perhatian Tidak hanya sekedar Misalnya otak Tapi darah Lalu organ yang lain Dan itu bekerja Lebih cepat Ingat loh Bahwa kita Apa namanya tadi ya Adrenalinnya mungkin Lebih Wuh gitu ya The power of kepepet Katanya gitu Jadi kalau kepepet Justru malah ide-idenya Muncul Muncul semua gitu ya Muncul Waduh Kayaknya lebih Terang-benderang nih Kalau kepepet Apa iya Apa bener itu Karena Ingat Ya tadi Tubuh kita juga Perlu didengar Kita perlu diperhatikan Kita sebagai Mahluk Mahluk yang paling sempurna Ciptaannya itu Harus Tanda-tanda kutip Tidak boleh egois Ya Oke Sekali mungkin Bolehlah Ditolerir Karena Aduh Banyak banget nih Deadline Semuanya Harus tepat waktu Akhirnya ada yang Tanda kutip Dikalahkan Buatnya kepepet Tapi Sebenarnya Gak ada istilah kepepet Bener Gak ada istilah kepet Kepepet itu sebenarnya Kita yang membuat kepepet Karena tadi Dampaknya itu Tidak kecil Ingat Kalau kita bicara Stres level tadi Kita bicara juga Dengan Kesehatan mental Tadi kita sekenal Bicara tentang Kesehatan raga Hati-hati Sudah belum Dapat notifikasi Di aplikasi Peduli Lindungi Ayo vaksin bookster Vaksin booksternya Kapan Itu kan Raga ya Kita jaga raga kita Kita jaga Tubuh kita Kita berikhtiar Untuk tidak terpapar Tapi ingat juga Bahwa Ada kesehatan mental Juga yang kita harus perhatikan Apakah pola Contohnya Menunda pekerjaan Itu menjadi Suatu kebiasaan Nah itu kita tanya Karena Tidak hanya Stres Tapi Sedih Karena Kita merasa bahwa Kita gak bisa bagi waktu Kita merasa bahwa Aduh Skala protes kita ini Kayaknya kebalik-balik Kita gak bisa Secara komitmen Nah ingat Jadi kita bicara Pekerjaan Tentu Alat kaitan Dengan komitmen Oke Baik Karena dengarkan tubuh kita Tadi Kita akan bahasa detail Mas Bilem Dan semuanya Please do Jawab pertanyaan kita tadi Di awal Apakah kita termasuk Ya Menunda pekerjaan Apakah kita termasuk Yang tidak Sebutkan alasannya Silahkan Semua listeners Tadi Mbak Vivit Sudah bertanya ya Silahkan Alasan Anda Jika Anda suka Menunda pekerjaan Atau tidak Suka menunda pekerjaan Di 0812 11 12 959 Atau kami juga Sedang live Di Youtube Facebook Serta Jux Smart Career Akan kembali Tetaplah bersama kami Dalam Smart Career Untuk pengembangan Dan peningkatan Kompetensi Dalam karir Anda Sedang merintis Bisnis baru Ingin menambah Perspektif Atau Ingin menambah Motivasi Dan kisah Inspiratif Dengarkan podcast Smart Inspiration Hanya di Spotify Persembahan KG Radio Network Part of KG Media Hari-hari Di tahun 2021 Sudah selesai Dan tidak perlu Disesali Namun Selalu ada Ruang untuk belajar Memaknai Pelajarannya Namun Tahun 2022 Baru dimulai Tahun Tahun Yang disebut Tahun Macan Air Sudahkah Anda memiliki Strategi untuk Memenangkannya Atau Setidaknya Anda telah mulai Menyusun langkah Yang tepat Stop Hidup berjalan Otomatis Lakukan sesuatu Untuk berubah Smart FM Mengajak Anda Untuk berubah Ke arah yang lebih baik Tumbuh Dan berkembang Bagi kemajuan Bersama Bergabunglah Dalam Smart Business Chinese New Year Kickoff Dengan tema Growing Strategy Through Digital Solution Rabu 23 Februari Sejumlah Narasumber Terkemuka Indonesia Siap Membantu Anda Lebih tajam Fokus Berkarya Di Tahun Macan Air Dapatkan analisa Cat pribadi Atau perusahaan Anda Berdasarkan AstroScience Investasi Hanya Rp150.000 Segera Daftarkan diri Anda Klik bit.ly Slash SBC Underscore 2022 Informasi WhatsApp 0813 325 0 37 17 0813 32 0 37 17 Kembali Anda simak Smart Career Smart Career Untuk pengembangan Dan peningkatan Kompetensi Dalam Karir Anda Masih bersama kami Kami dalam Smart Career Dan masih Membahas Tips bagaimana Mengatasi Kebiasaan Menunda Pekerjaan Silahkan 0812 11 12 959 Di WhatsApp Atau juga kami sedang live Di Facebook Dan juga Youtube Serta Jux Dan kami Sapa juga Anda yang sedang Mendengarkan Smart Career Di seluruh Indonesia Tentunya Anda bersama Dengan saya William Darmawan Alasan Anda Mengapa Anda Suka Menunda Pekerjaan Atau Alasan Anda Mengapa Anda Tidak suka Menunda Pekerjaan Kami tunggu Respon Anda Oke Mbak Vivi Tadi sempat Disounding Sedikit ya Bahwa Ini juga Arat Kaitannya dengan Stress level Atau juga Mungkin Lebih Mendalam lagi Adalah Mental kita Bahwa Suatu yang Mungkin stressnya Berlebihan Akan Berdampak Kepada mental kita Bagaimana nih Mbak Pembahasan Lebih mendalamnya Baik Mas William Sebelum kita Kesana Ini sebenarnya Saya mau Ngajak Smart Untuk Introspeksi Mungkin melihat diri Pengingat diri juga Sebenarnya Menunda itu Kenapa Alasan kita Menunda itu Kenapa Apakah Karena Pekerjanya Sulit Apakah Moodnya Gak Ada Kita Suka Lagi Mau Mengerjakan Sesuatu Buat Proposal Atau Kirim E-mail Atau Menjawab E-mail Dari Klien Belum Dapat Moodnya Mungkin Memilih Waktu Bisa Jadi Waktunya Tenang Mungkin Di Malam Hari Atau Cari Tempat Yang Asik Yang Estetik Atau Yang Instagram Atau Yang Asik Ambience Dapat Itu Baru Secara Moodnya Dapat Menundanya Karena Apa Karena Susah Atau Sulit Proposal Yang Kita Selesaikan Atau E-mail Jawabannya Bingung Jadi Kita Tunda Jadi Kita Harus Mampu Menjawab Kita Menunda Pekerjaan Itu Karena Apa Apakah Karena Pekerjaannya Yang Tidak Mungkin Kita Lakukan Saat Itu Karena Tadi Ada Kesulitan Yang Kedua Atau Memang Kita Perlu Waktu Jadi Kita Milih Waktu Siang Hari Waduh Lagi Yang Kedebukan Sini Dipanggil Sama Atasan Diajak Meeting Segala Macem Jadi Gak Konsen Gak Fokus Misalnya Jadi Kita Memilih Waktu Untuk Menyelesaikan Pekerjaan Tersebut Lalu Ada Lagi Kita Menunda Pekerjaan Karena Apa Kita Cari Lingkungan Yang Nyaman Ambience Yang Enak Kalau Lagi WFH Misalnya Anak-anak Juga Lagi Kerja Atau Belajar Belajar Di Rumah PJJ Kan Kemarin PT MT Lagi Coba Untuk PTM Tetap Muka Lagi Coba Di Evaluasi Akhirnya Balik Lagi Belajar Di Rumah Jadi Suasana Rumah Gak Kondusif Misalnya Untuk Kita Fokus Tadi Alasan Alasan Itu Coba Kita Temui Sebenarnya Apa Yang Menyebabkan Kita Akhirnya Menunda Pekerjaan Tersebut Kalau Kita Sudah Dapat Alas Kita Cari Solusi Dari Keadaan Emang Kita Sedang Facing Sedang Hadapi Sparta Family Nurse Yang Mendengarkan Atau Menyaksikan Masing-masing Tentu Tidak Sama Betul Ya Saya Menunda Pekerjaan Karena Saya Punya Alasan Karena Jadi Coba Kita Tanya Pada Diri Sendiri Kenapa Alasan Apa Kita Menunda Pekerjaan Bahwa Menunda Pekerjaan Itu Tentu Ada Aksesnya Atau Dampaknya Itulah Yang Kita Cari Sebenarnya Karena Tadi Kita Akhir Jadi Keburu-buru Dan Maaf-maaf Jadi Mungkin Temperamental Jadi Tenggol Bacok Kalau Lagi Banyak Kerjaan Temen Ajakin Ngobrol Atau Bikin Kesalahan Dikin Emosi Jadi Hal-hal Seperti Ini Menyebabkan Nanti Komunikasi Jadi Nggak Asik Di Sekitar Aduh Jangan Dideketin Dia ada Deadline Jangan Tanya Sekarang Nanti Ngamuk Lagi Kalau Sudah Seperti Ini Akhirnya Yang Yang dirugikan Bukan Keluarga Anak Di Rumah Dan Segala Macam Itu Adalah Gampak Kalau Tadi Kita Sempat Bahas Kita Sempat Menyinggung Bicara Tentang Kesehatan Mental Kalau Ini Menjadi Kebiasaan Ini Yang Sebenarnya Kita Coba Untuk Hindari Karena Lama-lama Stress Itu Bisa Menjadi Depresi Kalau Stress Itu Sebenarnya Nggak Apa-apa Asal Kita Bisa Manage Ada Stress Manajemen Itu Ada SKS Sendiri Ada Mata Kuliahnya Sendiri Bagaimana Kita Bisa Manage Stress Karena Bicara Saya Itu Kita Hidup Dengan Masalah Kita Hidup Dengan Masalah Kita Hidup Dengan Stress Yang Diri Sendiri Tapi Bagaimana Stress Itu Tidak Menjadi Depresi Stress Yang Kepanjangan Yang Terlalu Lama Ini Yang Berbahaya Sekarang Kita Dihadapkan Pada Situasi Yang Betul Belum Bisa Berinteraksi Fisik Ketemu Teman Yang Ngobrol Banyak Ngobrol Lama Tidak Harus Terbelenggu Dengan Masker Kadang-kadang Kalau Bicara Masker Itu Nggak Jelas Belum Lagi Pakai Fasial Berembun Misalnya Atau Ngomong Apa Ini Kan Barrier Ini Kan Adalah Hambatan Yang Kita Harus Pahami Jadi Sebisa Mungkin Nanti Kita Akan Bahas Di sesi Yang Berikutnya Sebisa Mungkin Menunda Pekerjaan Pekerjaan Itu Diminimalkan Kita Kurangi Karena Hal-hal Seperti ini Sudahlah Kita Dihadapi Dengan Online Seperti Ini Yang Berjam-jam Harus Berkutat Dengan Wifi Yang Mungkin Tiba-tiba Nanti Mati Misalnya Jaringan Tidak Baik Nah Itu Kita Menyak Stres Juga Jadi Hal-hal Yang Menambah Level Kita Itu Kita Coba Untuk Antisipasi Kita Coba Untuk Kurangi Dengan Apa Dengan Disiplin Mengapa Harus Menunggu Sampai Menumpuk Di Ujung Yang Semua Di Ujung Karena Tadi Karena Belum Tempat Yang Enak Tapi Akhirnya Kita Sendiri Yang Rugi Penunda Pekerjaan Itu Sebenarnya Apa Itu Diri Karena Sebenarnya Di KBBI Penjabarannya Banyak Variatifnya KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia Yang Kita Sedang Bahas Adalah Menunda Mengundurkan Waktu Pelaksanaan Menangguhkan Pekerjaan Jadi Kita Simpan Dulu Untuk Nanti Kita Akan Intip Lagi Kita Akan Balik Lagi Dalam Pengerjaan Mengundurkan Waktu Pelaksanaan Tadi Saya Sampaikan Di Awal Sampai Berapa Lama Penundaan Itu Sampai Berapa Lama Itu Mungkin Jadi Permasalahan Apalagi Kalau Sudah Berulang Setiap Pekerjaan Ditunda 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 Oke Tadi Mungkin Nanti Kita Akan Bahas Juga Dampak Mental Atau Juga Psikologis Dari Orang Yang Suka Menunda Pekerjaan Tapi Mbak Ini Juga Mungkin Ada Pertanyaan Pastinya Ada Risiko Kalau Suka Menunda Pekerjaan Entah Itu Dilihat Secara Kinerja Dari Atasan Atau Juga Mungkin Ada Dampak Dampak Risiko Lain Mungkin Bisa Mbak Vivit Sharing Ke Smart Listener Silahkan Iya Ketika Kita Terburu Buru Secara Tadi Mepet Secara Level Of Fokus Bisa Jadi Tersebar Karena Kita Jadinya Mepet Tadi Dan Kalau Sudah Tadi Sudah Bener-bener Deadline Deadline Itu Mati Bukan Date Waktu Bukan Garis Waktu Tapi Deadline Jadi Baris Yang Sudah Atau Garis Yang Sudah Di Ujung Namanya Deadline Kenapa Kita Menunggu Sampai Dead Kenapa Kita Menunggu Sampai Akhir Karena Tadi Kita Kelihatan Juga Kinerjanya Berapa Yang Kita Taruh Di Ujung Di Akhir Lama-lama Nanti Atasan Kita Bisa Lihat Ini Kenapa Performa Karyawan Ini Ini Bagus Tapi Kenapa Selalu Di Ujung Jadi Tidak Maksimal Itu Baru Saya Misalnya Usur Atau Kepala Satu Atau Boss Satu Yang Diberi Report Misalnya Tapi Bagaimana Ketika Individu Ini Melakukan Hal Yang Sama Di Boss Yang Lain Akhirnya Boss Bisa Memiliki Image Akhirnya Jadi Pola Sebenarnya Karyawan Ini Bagus Sebenarnya Mahasiswa Ini Bagus Tapi Kenapa Selang Sekali Mengerjakannya Di Ujung Tadi itu Tidak Prima Andai Kata Bisa Lebih Disiapkan Lebih Jauh Hari Mungkin Ada Spelling Waktu Spelling Kinerja Spelling Performa Yang Bisa Lebih Tingkatkan Mas William Berharap Sekali Mungkin Oke Karena Geda Bukeruk Semuanya Satu Waktu Minta Tapi Jangan Menjadi Kebiasaan Jangan Menjadi Pola Karena Tadi Kita Terlihat Tidak Tanggung Jawab Padahal Sebenarnya Bisa Direvisi Jadi Ada Ruang Yang Kita Bisa Berpikir Aduh Andai Enggak Mepek Sebenarnya Bisa Direvisi Bisa Ada Tambahan Bisa Ada Menyampaikannya Tidak Kepepet Tidak Di Ujung Jadi Kenyamanan Juga Mas William Dan Teman-teman Smart Listeners Kalau Kita Ingin Bekerja Baik Itu Perlu Ada Juga Nyaman Tadi Badan Juga Harus Dengar Ya Kan Gak Hanya Kita Egois Pada Diri Gitu Kan Ah Nanti Ajal Padahal Tadi Sihis Kita Bisa Rapuh Juga Dengan Kebiasaan Menunda Pekerjaan Tadi Pekerjaan Jadi Terlihat Kurang Prima Yang Harusnya Ada Beberapa Yang Mungkin Perlu Direvisi Akhirnya Dilihat Bos Kok Ini Ada Kurangnya Kenapa Direvisi Tadi Karena Udah Deadline Makin Menarik Perbincangan Kita Di Smart Karir Tentunya Kami Akan Kembali Setelah Yang Berikut Ini Tetaplah Bersama Kami Dalam Smart Career Untuk Pengembangan Dan Peningkatan Kompetensi Dalam Karir Anda Di Tahun 2021 Lalu Sumari Konserpong Meluncurkan Kluster Carson Ad Scientia Sumari Konserpong Dan Kini Di Awal 2022 Sumari Konserpong Kembali Meluncurkan Kluster Terbaru Mengusung Tema Experience The Convert Of The Real Ethic Kluster Terbaru Ini Akan Memberikan Pengalaman Hunian Berbeda Dengan Konsep Dan Fasilitas Yang Memberikan Kenyamanan Dan Keamanan Secara Maksimal Penasaran Kan Simak Talksionya Di Smadefem Kamis 27 Januari 2022 Dari Jam 8 Hingga 9 Pagi Akan Hadir Insinyur Magdalena Juliati Sebagai Eksekutif Direktor Sumare Konserpong Serta Liu Yanto Chandra Selaku Marketing Manajer Sumare Konserpong Yang Akan Menjelaskan Lebih Detail Mengenai Kluster Terbaru Sumare Konserpong Pastikan Anda Bergabung Bersama Kami Smadefem Business And Inspiration Part Of KG Radio Network Dunia Kini Berubah Ragam Informasi Tersaji Dari Berbagai Platform Tetapi Apakah Anda Tahu Sejauh Mana Kebenaran Informasi Tersebut Hati-hati Dengan Informasi Yang Anda Konsumsi Informasi Yang Dibaca Akan Tersimpan Di Fikiran Dan Mempengaruhi Keputusan Dan Tindakan Kita Smadefem The Spirit Of Indonesia Menjadi Sahabat Terbaik Anda Menghadirkan Lebih Dari Sekedar Informasi Yang Mehibur Namun Mengukap Kebenaran Berbagi Inspirasi Dan Bersama-sama Berawat Asa Apakah Yang Dimaksud Dengan Sukses Adalah Maka Bila Sosialisasi Berkurang Maka Secara Otomatis Keuangan Berputar Itu Akan Menipis Di Digital Kamu Lakukan Apapun Rekam Jejak Digital Subscribe Youtube Smart FM Dan Mari Menikmati Berbagai Lainan Video Smart FM Di Youtube Channel Smart FM Semua Kami Hadirkan Untuk Mengedukasi Menginspirasi Menguatkan Dan Bersama Anda Merawat Asa Smart Smart FM Business And Inspiration So Pastikan Subscribe Youtube Channel Smart FM Banyak Hal Baru Di Sekitar Kita Nah Yang Terbaru Dari Smart FM Anda Bisa Mendengarkan Smart FM Lalu Aplikasi Jukes Music Download Lalu Playstore Dan Anda Bisa Mendengarkan Smart FM Dengan Mudah Sekali Klik Melalui Aplikasi Jukes Music Download Di Playstore Dan Smart FM Bisa Anda Dengarkan Dimanapun Smart FM Business And Inspiration Part KG Radio Thank you For Always Tuning Smart FM Business And Inspiration Smart FM The Spirit Smart Kembali Anda Simak Smart Career Smart Career Untuk Pengembangan Dan Peningkatan Kompetensi Dalam Karir Anda Masih bersama kami Dalam Smart Career Dan Masih Membahas Tips Untuk Kita Bagaimana Mengatasi Kebiasaan Menunda Pekerjaan Silahkan Smallish 0812 11 12 959 Atau kami Juga Sedang live Di Youtube Serta Facebook Apakah Anda Termasuk Yang Suka Menunda Pekerjaan Atau Tidak Sebutkan Alasan Anda Saya Bacakan Dulu Dari Whatsapp Yang Sudah Masuk Ini Ini Ada Mbak Melisa Di Jakarta Dia Bilang Saya Termasuk Yang Tidak Suka Menunda Pekerjaan Karena Pada Suatu hari Dia Menunda Pekerjaan Ternyata Deadline Adalah Di Hari Tersebut Juga Dan Itu Buat Semuanya Jadi Kacau Terima Kasih Mbak Melisa Tersering Nah Ini Satu Contoh Kadang Sudah Terbiasa Menunda Akhirnya Bahkan Hingga Lupa Dan Harus Dikumpulkan Juga Atau Di hari Yang Sama Ini Satu Hal Yang Tidak Diinginkan Di dunia Profesional Ya Menurut Persis Nyambung Mas William Dari Mbak Melisa Tadi Karena Somehow Kalau Kita Menunda Ide Yang Tiba-tiba Pop Mungkin Lewat Tadi Apa Ya Makanya Sebenarnya Nanti Di sesi Terakhir Saya akan Menyampaikan Tips-tips Bagaimana Caranya Agar Kita Bisa Memiliki Kebiasaan Tidak Menunda Karena Sebenarnya Semua Bisa Dicicil Kita Bisa Menabung Pekerjaan Sebenarnya Jadi Mulai Dari Partial Yang Kecil-kecil Dulu Itu Nanti Tips Sebenarnya Tips-nya Untuk Bagaimana Caranya Kita Menghindari Menunda Pekerjaan Sebelum Kesitu Mas William Dan Tadi Saya sempat Tanya Sebenarnya Alasannya Apa Menunda Pekerjaan Itu Apakah Karena Tadi Timing Kita Perlu Waktu Yang Lebih Hening Tenang Atau Kita Perlu Staycation Tempat Yang Asik Baru Muncul Ide Atau Kita Memang Kita Adalah Individu Yang Perfeksionis Ini Ada Satu Kalimat Yang Saya Suka Dan Saya Terus Ingatkan Diri Untuk Mencoba Ayo Kalau Bisa Cicil Dicicil Jangan Terlalu Ingin Perfeksionis Ada Namanya Perfeksionis Perfeksionis Jadi Menjadi Orang yang Perfeks Sempurna Akhirnya Malah Nggak Melangkah Melangkah Malah Nggak Mulai Malah Nggak Mengumpul Mengumpul Karena Ingin Sempurna Kalau Nggak Sempurna Nggak Dikumpulkan Kalau Nggak Sempurna Nanti Yaudah Nggak Disubmit Padahal Sudah Di Ujung Kecuali Kalau Kita Lihat Sabtu Rabu Kita Lihat Kita Betulkan Kita Coba Di sini Di sana Masih ada Waktu Rabu Masih ada Kamis Masih ada Jumat Itu Sudah Dalam Proses Jadi Kita Sudah Mencoba Membuatnya Itu Dari Senin Rabu Dibetulkan Kamis Ditambah Sedikit Karena Mau Perfekt Tadi Tapi Nggak Pas Jumat Baru Ngerjakan Lama 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 Akhirnya Perfekt Mencari 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 Sempurna Akhirnya Malah Nggak Mengerjakan Karena Nggak Sudah Sudah Nggak Jadi Aku Mundur Aku Dari Projek Ini Kayaknya Ini Bukan Saya Karena Kita Merasa Kepengen Sempurna Jadi Ingat Apa Alasannya Menunda Pekerjaan Itu Ya Itu Yang Sebenarnya Self Reminder Nih Kita Sudah Jauh Jawaban Dari Mbak Melisa Bahwa Tidak Karena Ternyata Hari Itu Juga Deadline Nggak Nggak Kejar Nggak Waduh Gimana Untung Nggak Nunda Kalau Nggak Kita Nggak Submit Submit Yang ada Kita Fail Atau Nggak Dimasukkan Dalam Tim Sayang Nah Kita Coba Untuk Tips Nimas Oke Silahkan Tips Nah Gimana Coba Smartphone Business Untuk Kita Bukan Menjadi Individu Yang Senang Atau Memiliki Kebiasaan Menunda Pekerjaan Tentu Kita Tahu Bahwa Kita Punya Set Of Boles Masing-masing Kita Punya Entah Itu Kertas Atau Di Whiteboard Sekarang Banyak Alat Yang Membantu Kita Untuk Merimind Atau Di Handphone Reminder Segala macam Jadi Tentukan Deadline Untuk Diri Kita Sendiri Memang Perusahaan Punya Batas Waktu Memang Di Kampus Punya Yang Sudah Ada Yang Namanya Di Sistem Silabus Atau Kalender Akademik Itu Ada Cuma Kita Tentukan Deadline Diri Kita Sendiri Dengan Kesibukan Atau Kerempongan Kita Belum Nanti Ada Acara Sama Teman Meskipun Acaranya Belum Yang Besar Karena Kita Masih Ada Pebatasan Tapi Tetap Ada Zoom Rioni Pakai Zoom Seru Sama Teman Teman Acara Acara Kita Mungkin Ada Tentukan Khusus Untuk Diri Sendiri Lalu Kita Buat Tugas Itu Menjadi Perencanaan Yang Kecil Kecil Tugas Tugas Itu Kita Bagi Misalnya Dari Atasan A Ada Projek Besar Misalnya Dari Atasan B Ada Lagi Yang Lain Kita Buat Kita Bagi Kita Bagi Itu Menjadi Partial Yang Sendiri Sendiri Emang Kita Harus Pecah Kita Harus Repot Mau Repot Repot Untuk Mapping Pekerjaan Jadi Jangan Cuma Sekedar Ada Di Email Ada Di WA Group Ada Di Ini Tapi Kita Tidak Duduk Untuk Mapping Ini Kemampuan Ini Kayak Apa Oke Minggu Ini Kita Ada Dari Atasan A B Kayak Gini Oke Kita Bedah Kalau Aku Selalu Membuat Status Namanya Jadi Punya Rapor Dari Sendiri Misalnya Projek A Sampai Sekian Oke Saya Batasnya Kemampuannya Sampai Sekian Oke Berarti Sekarang Aku Istirahat Dulu Aku Kerjakan Yang Projek Semuanya Memang Dipetakan Ditulis Jadi Kalau Ada Kertas Besar Mungkin Di Lantai Secara Konservatif Kita Pakai Spidol Kita Tulis Pekerjaan A Sampai Segini 60% Misalnya Pekerjaan B Baru 30% Padahal A Berdekatan Jadi Kita Harus Mau Repot Untuk Memetakan Kemampuan Diri Kapasitas Diri Kalau Enggak Tadi Di Ujung Kita Nanti Waduh Nanti Aja deh Entar Sok Entar Sok Kita Lelah Lalu Penting Juga Tipsnya Fokus Mas Jadi Gangguan Gangguan Eksternal Bukan Gangguan Tapi Komunikasi Aduh Apa Namanya Gemes Sudah Akhir Bulan Kan Kita Sudah Mau Dapat Bulanan Misalnya Sebab Akibat Misalnya Gaji Atau Kompensasi Segala Macem Tunggu Tunggu Karena Kayaknya E-commerce Ini Lagi Sial Sayang Kalau Nggak Keteng Flash Sial Ini Udah Kelewat Gangguan Atau Godaan Ini Coba Disingkarkan Dulu Bilang Aja Lagi Deadline Jadi Kalau Misalnya Nanti Respon Boleh Pasang Status Aja Jangan Status Respon Karena Deadline Atau Akan Dijawab WA-nya Sore Habis Jam 6 Misalnya Jadi Benar-benar Fokus Terus Kita Tadi Kita Bicara Tentang Doda Kebiasaan Kita Bicara Tentang Deadline Kita Berbicara Kata-kata Kunci Kita Berbicara Tentang Kesehatan Mental Bersama Juga Dengan Kesehatan Fisik Tentu Jangan Lupa Untuk Berbicara Mendengarkan Tubuh Kita Jangan Lupa Mendengarkan Talk To Your Body Listen To Your Body Kalau Kita Sudah Lelah Karena Sebenarnya Ada Simptom Tanda Tandanya Menguap Terlalu Sering Dehidrasi Kepala Udah Nyut Misalnya Itu Tanda Tanda Sebenarnya Kita Diingatkan Oleh Tubuh Ini Mungkin Cara Bekerja Kita Mesti Dievaluasi Nah Kayak Gitu Jadi Tipsnya Tadi Saya Sampaikan Sebenarnya Simple Hanya Kalau Kita Take it For Granted Kita Sepelekan Itu Nanti Akan Jadi Isu Yang Lain Bukan Isu Kesehatan Mental Itu Yang Sebenarnya Dihindari Bahkan Bukan Hanya Isu Kesehatan Mental Bisa Isu Kesehatan Fisik Itu Lebih Lanjut Lagi Ya Iya Karena Semarnya Integrated Selang Berhubungan Kalau Bisa Yuk Kita Sama Sama Yuk Kurangi Kebiasaan Mendundar Masih ada Satu sesi lagi Smart Listeners Tentunya Semakin Mendalam Pembahasan Kita Di Smart Career Anda Jalan Kemana-mana Kami Kembali Setelah Yang berikut Tetaplah Bersama Kami Dalam Smart Career Untuk Pengembangan Dan Peningkatan Kompetensi Dalam Karir Anda Anda Suka Posting Foto-foto Kalau Gitu Sama Dengan Radio Smart FM Kami Juga Senang Memposting Foto-foto Berbagai Kegiatan Yang Dilakukan Oleh Radio Smart FM Baik Yang Di Jakarta Maupun Di Seluruh Indonesia Dan Ada Beragam Kuis Yang Kami Gelar Di Sana Yuk Follow Instagram Radio Smart FM 959 Pastikan Ya Follow Instagram At Radio Smart FM 959 Smart FM Business And Inspiration Apa Rencana Bisnis Anda Kedepan Pandemi COVID-19 Memang Masih Terjadi Banyak Pelaku Bisnis Yang Menyerah Namun Tidak Sedikit Yang Masih Bertahan Apapun Kondisi Anda Smart FM Tetap Ada Untuk Anda Bertahan Dan Terus Berusaha Berkarya Menjadi Teman Dalam Perjalanan Sulit Dan Juga Berat Memberi hati Jadi Sahabat Untuk Anda Agar Yang Berat Terasa Ringan Dan Selalu Ada Ruang Bagi Anda Agar Pesan Kebaikan Produk Anda Tetap Tersampaikan Kepada Masyarakat Pada Saat Kondisi Darurat Ketika Kita Berada Dalam Kesulitan Pasti Selalu Ada Kemudahan Mekan Pasar Ini Ada 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 Kemampuan Masyarakat Itu Sendiri Kami Juga Membangun Kebersamaan Yang Kuat Bersama Listeners Saya Ini Terpacu Banget Karena Inspirasi Dari Narasumber Terutama Dari Narasumber Pak A.B. Susanto Keren Banget Sih Pilih Tidak Sah Atau Mencoba Mengikuti Itu Kemudian Dokumen Dokumen Menjadi Sah Di Muka Pengadilan Segera Hubungi Kami Di 0813 32 50 37 17 Atau Email Kepromo SmartFM At Gmail.com Semua Serba Berubah Program Bisnis Di SmartFM Kami Hadirkan Senin Hingga Rabu Pada Pukul 7 Malam Senin Dimulai Dengan Smart E-Commerce Selasa Smart Marketing Now Dan Rabu Smart Motivation Pada Umumnya Tidak Sampai Harus Mengikuti Sesi-sesi Counseling Dan Terapi Itu Dalam Urusannya Dengan Ketakutan Program Bisnis Di SmartFM Kami Hadirkan Senin Hingga Rabu Pada Pukul 7 Malam SmartFM Business And Inspiration Kembali Anda Simak Smart Career Smart Career Untuk Pengembangan Dan Peningkatan Kompetensi Dalam Karir Anda Masih bersama kami Dalam Smart Career Dan Masih Membahas Tentang Tips Bagaimana Untuk Mengatasi Kebiasaan Menunda Pekerjaan Saya Bacakan Whatsapp Yang Masuk Kembali Di 0812 11 12 9 59 Dari Bapak Andi Di Makassar Menunda Pekerjaan Sama Dengan Mengumpulkan Masalah No Gadget Saat Bekerja Terima Kasih Bapak Andi Di Makassar Betul Gadget Ini Memang Kadang-kadang Ada keinginan Ngebuka Setiap Berapa Menit Padahal Kita Fokus Atau Mau fokus Akhirnya Jadi Tidak Fokus Jadi Fokus Betul Yang Tadi Pak Andi Sampaikan Makassar Wah Pak Kareba Buji Seru Sudah Lama Banget Tidak Ke Makassar Asik Tuh Roadshow Smart Career Mudah Mudah Oke Nyambung Tadi Ibu Melisa Dan Pak Andi Makassar Bumat Jakarta Pak Andi Makassar Betul Sekali Bahwa Fokus Itu Memang Utama Jadi Tadi Sudah Tips Lalu Sebenarnya Bagaimana Cara Mengubahnya Nah Nih Kita Mencoba Untuk Introspeksi Kita Coba Untuk Tidak Menjadi Individu Yang Senang Atau Memiliki Kebiasaan Menunda Pekerjaan Bisa Kita Mengubahnya Yang Pertama Adalah Ingat Bahwa Kita Punya Komitmen Nah Kita Punya Janji Kita Berkomitmen Kita Berjanji Berjanji Pada Pekerjaan Kita Berjanji Kepada Atasan Kita Perusahaan Atasan Pekerjaan Being Professional Menjaga Profesionalisme Kita Bagi Yang Mahasiswa Kita Berjanji Menjadi Mahasiswa Kampus Orang Tua Gelar Dan segala Macam Yang Di depan Sana Udah Menunggu Jadi Kita Komit Bahwa Kalau Kita Sudah Menjadi Profesional Kita Komit Menjadi Profesional Yang Baik Kita Sudah Bersyukur Diberi kesempatan Kuliah Jadilah Masih Suai Yang Baik Seperti Itu Komitmen Lalu Tadi Ingat Bahwa Kita Menikmati Prosesnya Betul Akan Ada Kekurangan Di Sini Kekurangan Di Sana Tapi Kita Nikmati Sebagai Individu Yang Sedang Mengarah Menjadi Lebih Baik Dengan Tadi Mengumpulkan Tepat Waktu Tapi Tidak Di Akhir Waktu Tepat Waktu Tapi Tidak Di Ujung Waktu Tidak Panik Stres Khawatir Berlebihan Hal-hal Seperti Ini Yang Menyebabkan Kesehatan Mental Kita Terganggu Lalu Bagaimana Caranya Kita Mengubah Yang Tadi Kita Sedang Pelajari Bagaimana Menunda Pekerjaan Tadi Komitmen Kita Menghargai Prosesnya Lalu Kita Membuat Jadwal Dengan Membuat Mapping Pekerjaan Yang Sedang Kita Emban Mata Kuliah Yang Sedang Kita Ambil Atau Yang Sedang Menjalani Skripsi Sambil Bekerja Banyak Sekarang Mas William Yang Kampus Kampus Yang Membuka Kelas Karyawan Banyak Jadi Bapak Ibu Ini Atau Mas Mbak Ini Bekerja Berkomitmen Sebagai Karyawan Tapi Juga Nyambi Kuliah Lagi Kuliah Malam Atau Kuliahnya Di Akhir Pekan Sabtu Dan Jumat Saya Mendapati Beberapa Kampus Membuka Kelas Karyawan Luar Biasa Angkat Topik Bisa Membagi Waktu Jadi Buatlah Jadwal Yang Baik Yang Kita Review Menit Demi Menit Jam Demi Jam Hari Kita Lihat Berarti Ini Harus Perbaiki Mungkin Numpuk Di Hari Ini Numpuk Di Jam Ini Kita Coba Untuk Tadi Kita Pilah Pilah Lalu Sudah Kita Buat Jadwal Kita Buat Skala Prioritas Ingat Ini Masing-masing Individu Tidak Sama Mas William Punya Mungkin Beda Karena Bebannya Juga Mungkin Beda Jadi Tidak Ada Yang Si A Lebih Bagus Dari B Lebih 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 Kita Bisa Mereview Bagus Atau Tidak Adalah Membandingkan Diri Kita Yang Sekarang Dengan Yang Kemarin Lalu Kita Merecanakan Keesokan Harinya Kita Ada Dimana Kita Belajar Dari Peristiwa Yang Kejadian Yang Beberapa Waktu Lalu Kita Memplanning Di Beberapa Hari Kedepan Kita Ada Dimana Lalu Lalu Yang Terakhir Jangan Mekir Terlalu Lama Perfeccion Prevent Action Mau Menjadi Sempurna Mau Bagus Banget Mau Keren Banget Wah Pokoknya 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 Jempol 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 Tapi Yang Ada Nggak Ngumpulin Atau Tadi Di Ujung Ingat Dead Line Dead D-E-A-D Ya Itu Udah Yang Jangan Sampai Di Ujung Nanti Tadi Itu Stres Panik Khawatir Semua Jadi Kerasa Salah Tadi Itu Aduh Moodnya Lagi Nggak Asik Karena Lagi Dead Line Lagi Serem Karena Lagi Semua Lagi Diburu Buru Jangan Mungkin Itu Mas Kalau Bisa Kita Hindari Kita Pelajari Semoga Pembicaraan Pembicaraan Kita Tadi Untuk Menjadi Profesional Yang Baik Untuk Jadi Personel Individu Yang Lebih Baik Lagi Kita Bisa Belajar Bersama Bagaimana Caranya Untuk Kita Menjadi Individu Yang Lebih Siap Menghargai Proses Tadi Jangan Sampai Di Ujung Semuanya Nanti Jadi Dead 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 Beneran Nanti Bikin Mapping Kemudian Juga Skala Prioritas Jadwal Kita Yang Harus Kita Kerjakan Itu Sangat Penting Mbak Vivit Membuat Jadwal Untuk Diri Kita Sendiri Karena Dampak Positifnya Tentunya Akan Kita Resahkan Sendiri Mbak Vivit Sudah Memberikan Tips Tentunya Anda Sudah Oh iya Ternyata Harus Begini Harus Begini Tidak Mau Lagi Menunda Pekerjaan Karena Banyak Sekali Dampak Negatifnya Seperti Tadi Mungkin Kemental Kemudian Juga Keprofesionalisme Anda Di Pekerjaan Dan Sebelum Kita Closing Mungkin Apa nih Poin Penting Yang Ingin Disampaikan Terkait Dengan Topik Yang Kita Bahas Pada Kesempatan Hari Terima Kasih Mas William Kita Coba Untuk Mengingatkan Diri Lagi Apakah Kita Termasuk Individu Yang Sering Atau Menjadi Kebiasaan Menunda Pekerjaan Ini Lalu Kita Coba Kita Buat Alasannya Apa Alasannya Apakah Memang Kita Butuh Tempat Yang Enak Caman Apakah Kita Butuh Waktu Yang Senyap Untuk Bisa Fokus Nah Itu Sama-sama Kita Review Kita Kita Kaji Lagi Karena Yang Tau Adalah Kita Lalu Kita Ingat Lagi Bagaimana Caranya Untuk Kita Mengatasinya Oh Berarti Selama Ini Mapping Kita Belum Clear Kita Belum Memiliki Clear Mapping Atas Pekerjaan Yang Kita Sedang Jalani Nah Coba Kita Sama-sama Memang Mau Repot Sedikit Tapi Kita Mapping Kita Petakan Lalu Kita Mengubah Cara Bekerja Kita Jangan Mepet Mepet Jangan Di ujung Semuanya Karena Ingat Tubuh Kita Wajib Didengar Raga Kita Wajib Untuk Kita Perhatikan Jiwa Raga Itu Bukan Slogan Belaka Sewat Sewat Jiwa Raga Itu Bener-bener Yang Memang Hari-hari Mas William Dan Smart FM Listeners Dimanapun Berada Being Professional Kita Dapat Membagi Waktu Kita Dengan Bijak Ingat Tapi Ingat Juga Perfeksian Prevent Aksion Jangan Berpikir Terlalu Lama Untuk Apa Untuk Mengerjakan Oke Just do it Ayo Kerjakan Just do it Just do it Just do it Baik Wah Ini Bermanfaat sekali Yang disampaikan Mbak Vivit Termasuk Kepada saya juga Dan Small listeners Yang tentunya Sedang mendengarkan kami Di seluruh Indonesia Terima kasih Mbak Vivit Atas waktunya Terima kasih Semoga apa yang disampaikan Ke smart users Bermanfaat Dan juga Menginspirasi Untuk Tidak menunda Pekerjaan Saat ini juga Oke Dan semua listeners Terima kasih Atas perhatian Anda Telah mendengarkan Smart Career Kita ketemu lagi Minggu depan Dan ketemu dengan Mbak Vivit Dua minggu yang akan datang Oke Dan Tentunya Semua yang kita Perbincangkan Pada kesempatan Siang hari ini Tersimpan Di Youtube Smart FM Silahkan Cari saja Smart FM Smart Career Langsung muncul Semua deh Mbak Vivit Banyak banget disitu ya Tips-tipsnya ya Terima kasih Dan akhirnya Saya William Darmuan Beserta dengan Mbak Vivit Terima kasih Selamat siang Dan sampai jumpa Baru saja Anda simak Smart Career Untuk pengembangan Dan peningkatan kompetensi Dalam karir Anda Terima kasih Dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.